Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya saya ingin Mengucapkan terima kasih kepada Para awak media Yang telah hadir Dalam klarifikasi Kasus Zoom Aplikasi Zoom Sebelumnya perkenalkan Nama saya Lena Faradana Siti Saya selaku manajer dari PT Teknologi Zoom Indonesia Saya ingin Klanifikasi beberapa Kasus atau isu Yang telah beredar di media sosial Yang pertama dari detik.com Yang berbunyi Yang berbunyi Dua zoom bombing gambar tan senonoh Muncul di diskusi COVID-19 Jadi sebelumnya Berita ini Memang benar adanya Bahwa Pada saat Pada saat Sesi diskusi COVID-19 Yang digelar Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional Atau antiknas Pada kamis 16 April 2020 Mendadak bikin Kaget peserta di dalamnya Sebab di tengah-tengah diskusi Muncul orang-orang yang tadi kenal Yang pada saat itu Orang yang tadi kenal itu Masuk ke ruang Zoom Terus dia berteriak-teriak Dan selang beberapa lama Mendadak layar-layar itu Memutar video yang tidak senonoh Seperti video Yang bisa kita bilang Video Pornografi Jadi saya sebagai Saya mewakili dari keluarga besar PT Teknologi Zoom Indonesia Saya Memohon maaf Kepada pihak yang telah dirugikan Atas kejadian ini Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya Dan saya akan melanjutkan Ke kasus kedua Yaitu Dari 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 Luar negeri Yang ini kasus keduanya Yang berisi tentang Yang berisi tentang Beberapa kasus Zoom bombing Zoom bombing Orang tadi kenal Melecehkan rapat Penggunaan Zoom bombing Jerry MC Comic Yang Mencalonkan diri Sebagai wakil presiden Asosiasi Jurnalis hitam San Diego Mengalami Pemboman Zoom Selama salah satu Pertemuannya NBC San Diego Melaporkan bahwa Agen jahat Memperoleh akses Ke pertemuan Dan Mengklaim bahwa Mereka mengambil alih Dan mereka kemudian Melalui Meneriaki Menghinaan Rasial Dan Konten porno Berbagai layar Jadi Kasus yang ini Kasus yang dari Negara Asing ini Benar adanya juga Jadi Benar Pihak Dari Jerry MC Kormick Ini Dia Mendapat Zoom bombing Dari pihak Yang tidak Bertanggung jawab Tiba-tiba Saat Tiba-tiba Saat Mereka Lagi berdiskusi Langsung Ada Langsung Ada Mulai Meneriaki Penghinaan Rasial Dan Konten porno Berbagai layar Jadi Ketika Saat mereka Diskusi Mereka Langsung Mereka Langsung Memperbaiki Dan Langsung Mengakhiri Sesi diskusi Tersebut Pada Aplikasi Zoom Saya Sebagai Dan Sekali lagi Saya Sebagai Selaku Manager PT Zoom Indonesia Saya Mengucapkan Sangat Saya Mengucapkan Sangat Berminta Saya Meminta maaf Atas Kejadian Yang telah Terjadi Di Zoom Dan Sebetulnya CEO dari Zoom Dari pihak kami Sudah jelas Memiliki Banyak hal Yang harus dilakukan Untuk Memastikan Kamaran dari Use case Pengguna Baru Ini Tapi CEO Kita Sudah Membilang Kawak Media Juga Bahwa Yang bisa Dia janjikan Itu pada Kalian Adalah Kami Menanggapi Isu Ini Sangat Serius Kami Akan Melihatnya Satu Persatu Jika Kami Menemukan Isu Kami Akan Mengakuinya Dan Kami Memperbaiki Jadi Pihak Zoom Akan Terus Melacak Dan Terus Memperbaiki Kesalahan Dari Kami Mungkin Saya Selaku Dari Manager PT Teknologi Zoom Indonesia Sekian Atas Atas Kalifikan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus